Pemisah selama sepekan terakhir ada tiga peristiwa pengulangan paksa pasien oleh pihak keluarga di Makassar, Sulawesi Selatan. Pengambilan paksa tersebut diduga terjadi karena kurangnya pengetahuan masyarakat akan bahaya penularan Corona. Tolong Pak, bukakan jalan. Atau jenazah ini akan kami simpan di tengah jalan. Lepaskan kami jalan. Kasus pengambilan paksa jenazah pasien dalam pemantauan Corona telah beberapa kali terjadi di kota Makassar. Menanggapi peristiwa ini, Polres Tabas Kota Makassar, Sulawesi Selatan menyatakan tidak akan tinggal diam dan akan menindak tegas pelaku. Selain itu, pengamanan aparat juga akan diperketat pada masing-masing rumah sakit rujukan COVID-19. Selama sepekan terakhir, sejumlah peristiwa pengambilan paksa PDP COVID-19 terjadi di kota Makassar. Mulai dari video pemulangan jenazah pasien Corona yang terjadi di rumah sakit Stella Maris. Peristiwa yang sama juga terjadi di rumah sakit rujukan COVID-19, yakni rumah sakit Dadi Makassar. Kejadian pemulangan paksa ini terekam kamera pengawas rumah sakit. Pihak keluarga menerobos masuk ke ruang perawatan dan membawa jenazah pasien yang meninggal dunia untuk dimakamkan tanpa protokol COVID-19. Sementara itu di rumah sakit Lamuangbaji, puluhan orang juga menerobos masuk ke ruang perawatan untuk mengambil pasien PDP yang telah meninggal dunia. Tim Liputan Ainews melaporkan. Pemirsa pengambilan paksa jenazah pasien COVID-19 bukan kali ini saja terjadi. Dan langsung saja kita bergabung dengan Gubernur Sulawesi Selatan dengan Bapak Nurdin Abdullah. Melalui sambungan Skype, selamat siang. Assalamualaikum Pak Nurdin Abdullah. Pak ini bukan kali pertama kasus ini terjadi di Makassar. Satu pekan ini saja sudah tiga kali terjadi. Sebetulnya apakah memang masyarakat di sana tidak mematuhi atau mungkin tidak terlalu memahami bahaya dari penularan virus corona? Jadi saya ingin tegaskan sekali lagi bahwa bukan kurang edukasi. Kita sudah melakukan edukasi secara masif, Pak. Kita sudah pelajari mulai dari pemulasaran, penolakan di berbagai pemakaman. Akhirnya kita membuat satu pemakaman khusus COVID-19. Di situ pun juga dilakukan penolakan. Setelah kita ambil langkah hukum, kita tangkap orang-orang yang melakukannya. Ternyata itu adalah provokasi. Nah, kita pelajari mulai dari dadi, rumah sakit, labu ambaji. Ini kita tidak kekurangan pengamanan, tapi mereka datang itu dengan pakai golok ya. Sehingga kita melihat ini sesuatu lain dari yang lain itu. Nah, tadi malam baru kita bisa membaca ya. Setelah kita melihat proses. Pasien masuk ke dalam kondisi parah. Kita belum bisa swab karena kondisinya tidak memungkinkan. Jam 4 sore kita swab. Jam 8 malam dia sudah meninggal ya. Tapi pada saat proses pengambilan swab, suami, anak semua itu sudah setuju. Mereka tanda tangan semua. Kami siap Pak, kami menyerahkan semua apapun risikonya ya. Ternyata jam 8 sudah meninggal. Semua keluarganya ikhlas ya. Semua keluarganya ikhlas, protokol COVID kita sudah jalankan. Gugus Tugas sudah siap untuk berangkat menjemput jenazah. Nah, dalam perjalanan penjemputan, Gugus Tugas sudah menyampaikan bahwa kami on the way. Mohon dipersiapkan. Jadi jenazah diturunkan dari ruang COVID. Pada saat diturunkan, tiba-tiba serangan dari sekian banyak orang. Keluarganya bingung. Ini kok suami saya diambil paksa. Ini kan, ini sudah bisa kita baca di sini. Nah, ini penjelasan Direktur Rumah Sakit Setelah Maris. Jadi ini ada apa? Sehingga saya pagi-pagi mendadak bersama Pak Kapolda, Pak Pangdam, bicara. Bahwa ini kita sudah harus ambil tindakan hukum. Tidak bisa lagi kita biarin. Bayangkan saja pengamanan kita sudah lakukan di semua rumah sakit terunjukkan maupun rumah sakit penyangga. kurang apa kita. Tapi mereka bawa golok, Pak. Bawa golok. Nah, kami tadi, saya sudah keliling ke rumah sakit, mengingatkan lagi, baik kepada pihak rumah sakit maupun pihak keamanan, bahwa kalau terjadi hal-hal seperti ini lagi, mohon untuk, ya kita tangkap saja pelakunya. Karena ini bukan, saya yakin ini bukan murni, bukan murni lagi. Kita harus betul-betul mengkaji ini lebih mendalam. Karena kita bisa lihat dari mulai dari awal. Jadi ada kepentingan-kepentingan tertentu. Saya yakin ini, ada kepentingan tertentu. Karena kita sudah, kita tidak langsung mengatakan seperti ini. Awalnya saya berpikir positif saja, ya berpikir positif. Pengamanan harus dilapiskan lagi lebih banyak. Ya, tapi ternyata setelah mendengar dari Direktur Rumah Sakit setelah maris, seperti ini, waduh, ini sudah harus ada langkah hukum yang kita lakukan. Pak Nurdin Abulak, bisa kami pertegas kembali, maksud Anda bahwa ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh warga ketika menjemput paksa keluarganya? Begitu, tadi Anda sempat menyebutkan hal tersebut? Ya, ada kelompok tertentu yang melakukan ini supaya mungkin ya mengacaukan kita punya kerja-kerja gugus tugas. Jadi, sebenarnya gini, Mbak. Ini termasuk ini penolakan repites. Ini bayangin, Mbak. Isu yang berkembang bahwa nakas kita itu, rumah sakit itu mendapat uang banyak dengan COVID ini. Ini kan menyesatkan. Itu nggak benar itu. Sama sekali nggak benar. Ini nakas kita, dokter kita itu kerja ikhlas. Tidak sesuai dengan yang diisukan macam-macam kepada mereka dapat uang banyak dan sebagainya. Justru kita prihatin melihat nakas kita yang harus berpisah dengan keluarga, bekerja dengan luar biasa, menggunakan APD setiap hari. Itu bukan hal yang nyaman, saya kira. Jadi, saya kira ini yang melakukan ini betul-betul sangat di luar perikemanusiaan. Pak Nurdin Abula, kalau memang pemerintah provinsi menyadari ada persoalan tersebut, apakah dari tingkat RT, RW, mungkin kelurahan atau unit-unit terkecil ini sudah berkoordinasi untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan ataupun adanya kegiatan dari massa yang melakukan penjemputan paksa? Apa bentuk antisipasinya, Pak? Jadi, kita sudah. Jadi, yang pertama pasti kita harus penegakan hukum sudah harus kita lakukan. Penegakan hukum harus sudah kita lakukan. Dan ini tidak bisa kita biarkan seperti ini. Karena ini mengacaukan kita punya langkah-langkah untuk memutus rantai penularan COVID-19 di Makassar. Oleh karena itu, saya langsung bersama Pak Kaporda, Pangdam, melakukan kajian bersama-sama dan langkah-langkah apa yang harus kita ambil ke depan supaya kondisi ini bisa normal kembali. Tapi yang saya ingin sampaikan, bahwa yang pertama yang harus kita cari ini provokasi yang mengatakan bahwa nakas kita sudah dapat uang banyak, rumah sakit sudah dapat uang banyak, malah dia bukan buat kalkulasi bahwa satu orang pasien itu bisa sekian ratus juta. Ini enggak benar. Sekali lagi saya ingin sampaikan kepada rumah sakit sulit selatan. Enggak benar. Kita dalam bergelut dengan menggunakan APBD kita, baik kota maupun provinsi, dan bahkan rumah sakit ini betul-betul mereka bekerja ikhlas semua. Tidak ada keinginan untuk memperkaya diri, untuk mendapatkan sesuatu dari negara. Enggak. Baik. Pak Gubernur, Sulawesi Selatan ini kan menempati posisi urutan keempat dengan jumlah pasien penderita COVID-19 tertinggi di Indonesia, bahkan mendapatkan perhatian khusus dari Presiden. Dengan kondisi seperti ini, dengan adanya penolakan dari masyarakat, lantas apa strategi dari pemerintah provinsi mengatasi hal ini? Ya, kalau kita lihat semakin naik itu karena masifnya PCR kita lakukan. Testing terus kita lakukan. Dari tiga lab sekarang menjadi tujuh lab. Ini memang harus kita lakukan, Pak. Tetapi yang kita harapkan adalah bagaimana R0-nya ini bisa terus melandai. Sehingga penularan itu semakin kecil. Itu yang kita harapkan. Tapi kalau hasil PCR kita menemukan orang-orang yang masih PDP, yang masih terkonfirmasi positif terus naik, itu karena PCR kita lakukan secara masif. Dari tiga lab menjadi tujuh lab, ya pastilah. Tapi yang paling penting adalah bagi kita, apakah penularan ini sudah dalam kontrol. Artinya kita menuju kepada di bawah satu. Sekarang kita sudah di 0,9 ya. Tapi kita tidak berpuas diri. Kita tetap terus melakukan testing secara masif, tracking secara masif, dan edukasi juga terus kita lakukan secara masif. Pak Gubernur, Pak Nurdin Abdullah, jika memang masih ke depannya akan terjadi penolakan pada saat akan digelar repites massal misalnya, apakah ini juga akan nantinya dikawal oleh petugas yang nantinya akan menertibkan massa yang mungkin akan melakukan penolakan pada saat itu? Sebenarnya kalau saya dicari, ini dulu harus kita temukan oknum-oknum yang menyebarkan informasi-informasi keliru. Itu dulu. Karena kita dari awal justru masyarakat itu mencari tempat di mana kita repit. Dan kita sangat bingung kalau masih ada masyarakat yang menolak. Jadi saya pikir sekarang ini peran camat, lura, RTRW, ini penting. Nah kalau ada masyarakat yang menolak di mana camatnya, di mana luranya, di mana RTRW-nya, itu komponen kita. Harusnya dia bekerja dan mereka harus berpikir menyelamatkan masyarakatnya. Nah kalau kita tidak melakukan sosialisasi yang benar kepada masyarakat, kasihan sampai kapan kita bisa hidup seperti ini. Nah kalau ini bisa kita atasi, COVID-19 sudah mulai dalam kontrol kita, kita persiapkan untuk menuju new normal. Karena bagaimanapun juga ekonomi kita juga jangan kita kesampingkan. Ekonomi kita ini betul-betul kita sangat berhubung. Pesannya sudah sangat jelas bahwa saat ini juga Sulawesi Selatan tengah bersiap untuk menghadapi new normal. Begitu ya Pak ya mudah-mudahan polemik yang terjadi di Sulawesi Selatan saat ini segera meredah. Terima kasih Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah sudah bergabung bersama iNews yang hari ini. Dan pemisah melonjaknya tagihan listrik membuat warga Depok Coba resah dan beramai-ramai mendatangi kantor PLN. PT PLN menegaskan, tidak ada kenaikan tarif listrik untuk pengguna daya 450 dan 900 volt ampere. Sementara Yayasan Lembaga Konsumin Indonesia atau ILKI meminta PLN agar bersikap terbuka. Puluhan warga protes dan mendatangi kantor PLN di Sukmajaya, Depok, Jawa Barat untuk mendapat kejelasan tentang tagihan tarif listrik yang dinilai tak wajah. Sia-sia, pihak PLN kantor cabang Sukmajaya tak bisa memberikan keterangan. Warga kecewa karena lonjakan tagihan listrik ini dirasa sangat memberatkan. Beberapa warga mengaku tagihan listrik mereka pada bulan Juni ini naik hingga lebih dari 300 persen. Tapi pemakaian normal? Normal, ya kalau naik 200-300nya oke. Saya masih ingat. Tapi kalau misalnya 4 juta, 4 juta ya nggak mungkin lah. Kaget, Pak. Harus bayar 394.000. Nah itu rumah ditempatin nggak? Rumah kosong. Kita punya konstakan kapit, tapi kosong. Kosong? Iya. Itu jarang dipakai listriknya? Ya, rambang. Kaget ya, malam aja lampu-lampu. Terus gimana? Menanggapi hal ini, PT PLN kembali menegaskan tidak ada kenaikan tarif listrik untuk pengguna daya 450 dan 900 volt per amper. Direktur Niaga dan Manajemen PLN menjelaskan kenaikan tarif murni dari kenaikan pemakaian pengguna listrik pada bulan April dan Mei lalu. Kita pada waktu bulan Maret dan bulan April melakukan pencatatan meter yang dipakai oleh pelanggan itu melalui rata-rata 3 bulan kebelakang. Nah, 3 bulan kebelakang ini adalah pemakaian yang normal ya. Yang di mana dia bekerja di kantor, hidup seperti biasa. Jadi pemakaiannya 3 bulan, kita hitung mulai dari Desember, Januari, Februari, gitu. 3 bulan kebelakang. Tapi pada waktu COVID kan kebanyakan polanya berbeda. Sebagian besar itu pekerjaannya di rumah. Sehingga pemakaian mereka melonjak. Kisru melonjaknya tagihan listrik membuat warga dilema. Membayar tagihan tentu sangat mahal. Namun bila tidak membayar, tentu akan didenda. Bahkan berujung pemutusan aliran listrik. Tim Liputan AYUS melaporkan. Dan pemirsa saat ini sudah bersama kami bergabung Bapak Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI melalui sambungan Skype. Pak Tulus, saat ini sudah berapa banyak keluhan atau aduan kepada YLKI terkait melonjaknya tagihan listrik? Ya, sebenarnya kan memang kalau kita bicara banyak sedikitnya, PLN ini mengatakan dalam satu presentasi yang saya ikuti kemarin di JIN listrik, itu memang ada sekitar 1,9 juta pelanggan PLN yang akan berpotensi melambung tagiannya. Nah, ini saya kira memang harus diantisipasi baik oleh PLN dan ataupun oleh masyarakat yang khususnya, kalau saya lihat datanya, konsumen yang akan melambung itu rata-rata adalah di Jakarta, Buda Tabek, Jawa Barat, dan juga Jawa Tengah. Ini harus diantisipasi betul. Nah, saya melihat sebenarnya, pertama memang kalau regulasi soal kenaikan tarif itu sangat tetap, ya, oleh pemerintah dan juga harus melihat ke DPR. Jadi, sejauh ini saya kira memang tidak ada kenaikan tarif yang dilakukan oleh PLN dan ataupun pemerintah, tetapi faktanya memang terjadi kenaikan tagian. Ini yang saya kira belum terkomunikasi dengan baik, yang dilakukan oleh PLN dan juga konsumen, sehingga konsumen menganggap ini ada kenaikan tarif. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya kalau kita bicara pemakaian yang melonjak, itu kan konsumen bisa menghitung bareng dengan PLN berapa pemakaian KWH tertagiannya di bulan yang bersangkutan. Karena itu kan bisa dihitung. Misalnya bulan Mei itu katakanlah 200 KWH, kemudian bulan Juni itu 250 dan seterusnya. Itu bisa dihitung lonjakannya berapa. Sehingga baik, terutama konsumen ataupun PLN tidak bisa mengklaim bahwa konsumen mengatakan, kami pemakaiannya biasa-biasa saja, tapi faktanya pemakaiannya naik. Nah, ini harus dihitung dengan seremak dan tepat. Dan ketiga, saya kira PLN dalam menyelesaikan kasus klaim tungguan konsumen, klaim tagian konsumen yang melonjak ini, itu harus cepat. Jangan sampai ditunda atau menunggu sekian minggu atau sekian hari atau bahkan bulan depan. Karena kan konsumen faktanya harus membayar tagian yang melonjak itu, harus dikelipkan dalam waktu yang cepat, sehingga konsumen harus yakin bahwa apakah pemakaian yang melonjak itu karena memang pemakaiannya atau ada istilah KWH tertagi dan segala macam. Sehingga konsumen tidak harus menunggu sekian minggu. Karena banyak sekali pengadilan yang masuk ke saya bahwa ketika ini dikonfirmasikan ke PLN, ke PLN tidak langsung bisa menjawab, tetapi harus menunggu beberapa hari atau bahkan bisa seminggu atau lebih. Sementara konsumen pada bulan ini harus membayar. Sejauh ini menanggapi keluhan, berbagai keluhan yang ada dengan menaiknya lonjakan tarif listrik, apakah sudah ada komunikasi antara pihak ILKI dengan PT PLN sendiri? Ya, kami sudah komunikasi baik dengan Sijian Listrik, setelah kolegurator sektor ketakal listrikan atau PLN, dan juga dengan manajemen PLN. Yang kita minta adalah pertama harus ada komunikasi yang baik, yang komprehensif kepada masyarakat, sehingga masyarakat tahu duduk persoalannya. Kedua, penanganan pengaduan harus cepat, karena kalau tidak masyarakat akan semakin risau dengan bagian yang sangat tinggi, karena dari keluhan yang masuk, pengaduan-pengaduan yang mereka keluhkan bukan hanya soal kenaikannya 30% atau 50%, tapi rata-rata ada yang 200-300%. Tentu saja bagi orang-orang yang paswasan, ada yang mengaku dia buruh dan segala macam, tentu sangat berat, karena dia misalnya biasanya 200 ribu, membayar harus 600 ribu dan seterusnya. Sementara penelesaannya tidak bisa langsung. Nah, ini yang kita minta eksekusi penelesaannya, kalau memang bisa dihitung ulang berapa sesungguhnya pemakaian KWH konsumen, ya harusnya diselesaikan pada saat itu juga. Karena ini kan secara teknik, bisa dihitung berapa pemakaian konsumen dalam satu bulan itu, berapa KWH bisa dihitung. Akan muncul pemakaian itu, sehingga baik konsumen ataupun PLN tidak bisa membantah berapa sebenarnya pemakaian yang dia gunakan. Jadi konsumen juga tidak bisa pakai feeling bahwa mengatakan, saya biasa-biasa saja kok, nah itu tidak bisa, karena itu secara teknik bisa dihitung. Baik, Pak Tulus, terkait dengan kenaikan tarif listrik saat ini, apakah ini juga ada kaitannya atau ada korelasinya dengan diskon tarif yang saat ini juga sedang diberikan oleh pemerintah kepada para pelanggan dengan 450 volt amper hingga 900 volt amper. Apakah ada kaitannya di sini? Ya, kalau melihat regulasi yang ada ataupun kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah, tidak ada, saya juga berani mengatakan ini tidak ada karena pertama memang di satu sisi ada diskon dan gratis untuk golongan 450 volt amper dan diskon 50% untuk golongan 900 volt amper untuk kelompok subsidi, tetapi tidak kemudian direspon dengan kenaikan tarif untuk kelompok misalnya 1.300 volt amper dan seterusnya. Ya, kami berdasarkan regulasi itu saya kira tidak ada, kalaupun kecuali pemerintah mau bermain-main, tetapi secara korporasi PLN tidak berani melakukan itu sepanjang tidak ada kesepakatan dengan pemerintah. Jadi, PLN tidak bisa melakukan itu secara setia. Baik, Pak Tulus, itu artinya Anda bisa menyampaikan sejauh ini tidak ada keluhan bagi pelanggan yang memang saat ini sudah disubsidi oleh pemerintah. Artinya, keluhan ini muncul dari golongan yang non-subsidi. Terakhir, Pak Tulus. Ya, pertama yang mengalami tagian melonja atau billing shock itu adalah kelompok pasca bayar. Jadi, pelanggan PLN atau konsumen PLN yang pasca bayar, karena ada pasca bayar juga kan. Nah, kedua, golongan 1.300 full ampere ke atas. Baik. Ya, ataupun golongan 900 full ampere yang non-subsidi. Baik. Tetapi untuk golongan 450, justru itu kan free gratis total sampai bulan Juni, ya, untuk tiga bulan ini. Dari mulai Maret sampai Juni. Kecuali nanti pemerintah akan membuat kebijakan baru. Baik, terima kasih Pak Tulus Abadi, Ketua Harian, Pengurusi LKI. Selamat beraktifitas kembali tentunya. Dan pemirsa usai jeda, viral video sepasang mempelai melakukan ijab kobul yang dihadiri sejumlah tamu dalam resepsi pernikahan. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di AINYUSIANG. Sampai jumpa di video selanjutnya.